Hai hai hai, jumpa lagi di Dapur Sumantan Kali ini kita akan memasak gole cumi isi tahu tenggiri untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan di sini cumi yang sudah dibuang kulit tipisnya sudah dibesihkan dalam pintanya juga sudah dibesihkan dilepas dari kepalanya guys lalu untuk isian dan cumi di sini saya sediakan tahu lima atau limas cukup ah terus di sini ada ikan tenggiri di sini bumbu yang akan dicampurkan dengan isian adalah bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan kemudian daun bawang yang sudah diiris tipis untuk bumbu yang dihaluskan untuk bumbu ada gula yaitu bawang merah dan bawang putih cabai merah di sini ada kemiri yang sudah disahai jahe kunyit untuk bumbu pelengkap yaitu batang serai dua yang sudah dimakan asam kandis cukup satu dua saja lengkuas daun kunyit daun salam daun jok yang sudah dibuang tulangnya bumbu penyedapnya yaitu ada kaldu jamur kaldu ayam ada garam merica dan juga ketumbar di sini saya pergunakan kita pakai memakai santai instan untuk lebih cepat saja guys kemudian ini adalah jelup nipis untuk melumuhi cumi dan juga satu butir telur ayam kampung kita akan marinasi cumi untuk menghilangkan bau amisnya kalian bisa menggunakan satu atau dua jeruk nipis tergantung besarnya jeruk ya selanjutnya kita taburi garam dan juga merica kita aduk kembali sudah seperti ini guys lalu kita diamkan sekitar 15 menit ya oke guys sambil menunggu cumi di marinasi dengan bumbu kita akan persiapkan bumbu yang dihaluskan untuk membuat gulai kita potong kecil-kecil cabai merah agak lebih mudah untuk di blend masukkan bawang merah bawang putih kemiri kunyit yang sudah dibakar dan jahe oke bubu sudah halus seperti ini guys selanjutnya kita akan mempersiapkan untuk bahan-bahan isian kita haluskan tahu kuning langsung kita campur untuk ikan penggiri setelah tercampur kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan dan juga telur kemudian kita masukkan garam dan juga meca selanjutnya kita campurkan daun bawang oke guys ini sudah kita marinasi selama 15 menit selanjutnya kita akan melakukan pengisian pengisian tahu pada cumi selamat menikmati 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 lalu kita tusuk dengan bisa dengan tusukan gigi atau tusukan sate guys untuk kepalanya nah seperti ini guys jadi kepalanya itu tidak akan lepas dan isi yang tahu juga tidak akan keluar seperti ini ya guys cumi semua sudah diisi dengan tahu kemudian mak kita masukkan kepala cumi dan diikat oleh atau ditusuk oleh tusukan gigi di sini saya gunakan tusukan gigi bisa atau pakai tusukan sate juga bisa bentuknya seperti ini tapi sehingga jangan sampai ada bolong -bolong biar nanti isiannya tidak keluar pada saat di masak bersamaan dengan kuah Oke seperti ini ya Oke guys sekarang selanjutnya kita akan menumis bumbu yang sudah dihaluskan disini saya sudah memanaskan minyak kita tuangkan minyak secukupnya saja untuk menumis ya setelah panas baru kita masukkan bumbu kita masukkan ketumbar kita masukkan asam kaget dan semua bumbu kita masak bumbu sampai wangi dan matang kita masukkan atas Bungu sudah mulai matang Kita masukkan Beberapa bahan penyedap Sepangan dulu ya guys Setelah matang Kita masukkan air Dan santan instan Kita aduk terus ya Jangan sampai santannya ini pecah Kita bisa koreksi rasa Kita tambahkan garam Atau penyedap Sesuai dengan selera ya guys Kita masukkan sisa bumbu-bumbu Kita masukkan tomat hijau Kita tunggu air santan ini mendidih Sebelum kita masukkan sumi Kedalam kuah santan Air santan sudah mendidih Sekarang kita masukkan Cumi Terima kasih Pada saat mematangkan ikan cumi ini Api kompel kita kecilkan guys Supaya santannya ini tidak pecah Oke guys Kita bisa cek Kalau Isi dari cumi ini Sudah agak sedikit kelas Kita bisa masukkan Kacang panjang Oke guys Ini sekarang sudah kita masukkan Kacang panjang Kita tunggu sampai setengah matang Baru kita akan masukkan Petai Tips untuk memasak Cumi Jangan memasak cumi Lebih dari 5 menit Kalau lewat dari 5 menit Maka kita harus lewatkan Sampai sekitar 20 menit Karena si daging itu Kalau lewat dari 5 menit Dia akan alat Dan akan lembek lagi Akan lembut lagi Bila dimasak Agak lebih lama Sekitar 20 menit Di sini saya memasak cumi Hampir 20 menit Agar isian-isian dari Tahu dan ikan tenggirinya Matang Oke selanjutnya kita masukkan Petai Oke guys Saya mau ingatkan Jangan lupa untuk share Like and comment Agar kalian dapat Resep-resep sederhana Terupdate dari Daku Simanta Oke bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.